Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk penjelasan selanjutnya tentang komponen game yang ada kalau sebelumnya Bu Endah sudah menjelaskan platform game, time interval dan player mode, kali ini Bu Endah mau menjelaskan tentang goals dan genre jadi apa yang kita pelajari di dalam goals goals disini adalah bahwa sebuah game itu dirancang harus memiliki tujuan tertentu jadi ini yang menjadi apa yang ruhnya dari kita dalam merancang sebuah game itu harus tahu bahwa kita itu bertujuan untuk apa dari game tersebut jadi disini di 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 kategorikan ada delapan goals nya yaitu disini ada yang pertama entertainment hiburan bisa jadi bahwa memang game itu murni di apa di develop untuk sebagai hiburan kemudian ada yang sebagai social bahwa game disitu dibuat memang untuk tujuan tujuan sosial jadi bisa jadi bahwa game-game yang terkait dengan sosmed dan sebagainya itu adalah bertujuan untuk sosial yang ketiga itu adalah game educational jadi tujuan dari game tersebut adalah untuk pendidikan bisa jadi untuk pendidikan yang disini bisa berwujud akademis maupun yang non akademis kemudian ada yang goals nya adalah untuk recruitment atau training jadi bisa jadi kita misalnya kita punya satu game bagaimana cara mengendarai sebuah pesawat nah sebenarnya hal-hal yang seperti itu itu bisa bisa digunakan sebagai bahan untuk training bagaimana mengendalikan sebuah pesawat kemudian bisa ada lagi game yang dia untuk melatih tentara bagaimana dia menembak bagaimana dia mengetahui musuh dan sebagainya sebelum dia diterjunkan benar-benar ke dunia nyatanya bisa jadi itu bisa menjadi training dalam wujud virtual kemudian ada yang health dan fitness jadi yang memang dia tujuannya untuk melatih kesehatan kemudian ada yang tujuannya adalah consciousness atau change jadi kesadaran membangun sebuah kesadaran jadi misalnya bagaimana kita membuat game yang dia bertujuan untuk hemat energi misalnya nah itu bagaimana kita memiliki tujuan consciousness dan change kemudian estetik dan kreativitas itu berarti terkait dengan seni ada gak game yang terkait dengan seni banyak misalnya kita bisa membuat game yang bagaimana cara memainkan piano bagaimana cara memainkan gitar dan sebagainya itu tergolong pada goals yang ketujuh nah goals yang terakhir yang kedelapan itu untuk marketing atau advertising jadi kita memang mengenalkan produk sekarang mungkin iklannya sudah lebih mengarah pada game-game tertentu bisa jadi bahwa sebuah game yang memang ratingnya sangat tinggi itu di dalamnya dimasuki oleh hal-hal yang memang digunakan untuk advertising nah untuk yang selanjutnya itu kita bicara tentang genre game ini sebenarnya di materi pertama sudah bu indah sebutkan ya cuman di yang selanjutnya itu menjadi tugas kalian tugas pertama bagaimana menjelaskan adanya genre genre game yang seperti ini ada adventure petualangan kemudian action kemudian ada action adventure ada platformer kalau jelas adventure itu petualangan action itu dengan fighting dan sebagainya ya mirip dengan fighting tapi lebih kepada bagaimana ada satu yang menaikkan adrenalinnya player seperti itu kemudian ada platformer itu seperti playernya dia meniti jalur kalau kalian lihat game-game platformer itu sudah banyak sekali contoh game yang sudah lama super mario itu contoh game platformer tapi mungkin sekarang ada subways dan sebagainya itu jenis-jenis platformer yang baru ada fighting kemudian ada first person shooter apa yang dimaksud first person shooter itu adalah apabila bahwa playernya itu seolah-olah dia tidak terlihat oleh kamera jadi kalau kalian tahu game counter strike dan sebagainya itu termasuk ke dalam first person shooter kemudian ada real time strategy real time strategy strategi itu bagaimana game strategi yang online biasanya ini disebut sebagai real time strategy kemudian ada turn base strategy kemudian ada role playing game RPG role playing game itu adalah apabila player itu bisa memilih bisa memilih dia mau sebagai apa oh dia sebagai hero nya saya bisa memilih sebagai ally nya saya bisa memilih sebagai mentor nya itu yang namanya role playing game kemudian ada massive multiplayer online role playing game atau MMORPG massive multiplayer artinya bahwa disini dia pemainnya bisa dimainkan dengan banyak orang atau mungkin sangat banyak orang maka dikatakan massive saya kira kalian ini sudah merasakan seperti apa kemudian ada survival horror ada puzzle kemudian ada juga educational itu yang Bu Enda jelaskan terkait dengan goals dan genre nah komponen game yang terakhir itu adalah game player tapi akan Bu Enda jelaskan di minggu depan karena terkait dengan banyak yang banyak hal yang memang harus dijelaskan di dalam game player ini terima kasih